Jadi, aku juga, aku sendiri juga, apa ya, ngerasa kayak, ya, mahasiswa tuh sekarang Kalau mereka bisa dapet beasiswa, itu udah jelas mereka pinter Iya Gitu, tapi berdampak enggak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo-halo, sobat inklusi Ketemu lagi bersama Ajiwan Arefidradi Dan kita kembali lagi di acara ngosan Ngobrol santai, karena ngobrol, enggak bikin bosan Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial Spesial bagi Slyder TV Tapi tidak spesial bagi saya, kayaknya nih Saya kemarin ngobrol-ngobrol sama Andi itu Mas, kita kedatangan bintang-bintang besok dari Brilian Waduh, orang ini lagi, orang ini lagi gitu ya Oke, langsung kita sampai saja Selamat siang, Mbak Fero Halo, selamat siang Saya Fero dari Brilian Indonesia Iya, kamu kesini mau ngapain, Mbak? Saya sebenarnya jadi seksi wetang aja Patehan gitu ya Ya, teman-teman sekalian, Mbak Fero ini adalah founder dari Brilian Indonesia Dan saya juga aktif di sana Jadi, ya nanti kita pura-puranya enggak kenal ya Mbak? Ya, pura-puranya enggak kenal, ngobrol-ngobrol Apa saja program Brilian, kemudian saat ini lagi enggak ada apa-apa Susah sih kalau pura-pura enggak kenal Urawaha itu dia Karena, ya gitulah Sudah sering kerja bareng gitu soalnya Sudah sering Guludung-guludung bareng, MC bareng Itu dia Satu condong-catur, heboh semua Satu condong-guludung Saan kucing-kucingnya, saanunnya Tutup langsung kan Tutup, kukut, malah ada kukut waktu itu ya Betul Ura-raba ku PPKM waktu itu Berarti, karena suara kita sangat mengganggu mereka mungkin ya Bisa jadi ya Betul, betul, betul Mbak Fero, kenalin dong Mbak Fero, Brilian itu apa sih? Benda apa sih Brilian itu? Hahaha Helayan apa gitu ya Helayan apa gitu Brilian itu komunitas Yang komunitas anak muda Saya berarti Agak-agak Ini ya Mudah saya Catat di saya mudah Mudah loh Mudah loh ya kan Jadi itu ini komunitas anak muda Di Jogja Basisnya di Jogja ya Yang peduli sama isu-isu Difabel Khususnya Difabel Nitra Oke Jadi ya semua kegiatan kami itu Berfokus ke situ Isu-isu Difabel Dan mungkin kayak Hore-hore bareng di Facul Netra Gitu Seru tau di-hore bersama kami Mbak Hahaha Ketagihan pokoknya bikin nagih ya kan Kandani kok Tapi orang lasu nyandani aku ya Mbak Jangan gitu Saya juga belum Loh 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 Kalau misalnya Kalau misalnya dilihat diri kegiatannya sih ya ada kegiatan yang serius Ada kegiatan yang huri-huri Gak ada yang keluar maksudnya untuk memperkenalkan Difabel Nitra ke masyarakat Ada juga yang ke dalam Jadi memperkenalkan masyarakat ke teman-teman Difabel Nitra Oke Nah karena caranya apa kegiatannya ada banyak gitu ya Kami juga Mungkin gak punya Pengurus yang banyak gitu ya Pengurus kami juga mix Jadi ada yang Nitra Ada yang Awas Nah kalau Tapi muda semua Nolong-nolong Meneng Itu di highlight tolong masih muda Muda semua Itu Sepuluh tahun yang lalu maksudnya mudanya ya Nah itu Apa Kita juga suka oprek Untuk ngasih kesempatan anak-anak muda lain di Jogja Yang mau merasakan Apa ya Kesempatan berkegiatan bareng teman-teman Itu Gitu Seru-seru pokoknya Seru-seru ya Apa-apa yang Mbak Apa aja Kalau yang seriusnya Itu fokusnya di pendidikan Karena emang awalnya kan Berlir itu Adanya itu karena Ada kegiatan ini Itu namanya Kursus Bahasa Inggris Waduh Saya korbannya itu Anda sebagai Mantan Mantan siswa yang tidak berhasil Ikut cuma sekali Habis itu entah Soap ayam Pak Min Yoi Minta Cikap Minus Tak minta chicken menu Gitu Jadi kegiatan bahasa Inggris ini Kita kasih kursus Gratis Untuk teman-teman Netra Yang biasanya mereka punya tujuan tertentu Jadi kelasnya itu selalu dibuat berdasarkan Kebutuhan Iya Gitu Sampai sekarang masih ada juga Dan kami lakukan online Karena pandemi Online sekarang ya Zaman saya dulu Tatap muka Tatap muka Satu setengah jam Satu setengah jam Tapi kan kami masih Masih pingin Apa ya Mengusahakan gitu Bahwa pandemi ini tuh bukan halangan Untuk Tidak belajar Gitu loh Jadi Kami pingin Pingin tetap Ada Kursus ini Meskipun diselenggarkan online Tapi Malah bagus gitu Soalnya kan online kan bisa menjangkau Banyak tempat ya Jadi kalau offline itu malah cuma di Jogja aja Tapi kalau yang online ini malah bisa sampai Mana tuh Palu Nias Gitu Ambon Gitu ya Jadi Sampai luar bulu Kami seneng banget Oh oh Dan kami Kami seneng banget Karena selain bisa dapat Murid yang Jauh-jauh gitu Berarti kan Tapi merasa kebermanfaatan Kelas ini tuh semakin Naik gitu ya Semakin tinggi Makin dirasakan oleh Teman-teman Disabilitas netra Betul Dan memang Emang dari awal Memang kelas ini tuh Kami buat dengan asas manfaat Jadi kalau selama bermanfaat Kami maju terus Kayak gitu Terus Yang serius tuh Itu Yang gak terlalu serius itu Kami ada bioskop bisik Layar bisik ya Layar bisik Betul Layar bisik Layar bisik tuh ya Kalau gak pandemi Ya kita bisa nonton Film di bioskop Bareng teman-teman netra Terus dibisik-bisik gitu deh Anda kan Saya korbannya ada bisik-bisik lagi Tapi kan milih ya Anda Oh iya Relawannya kan tetap milih Udu sing Udungan Ayu Single Tolong Lanang-lanang Binggir saya Kalau Kalau tidak Dia agak gitu Gar Ganteni Ganteni Aku asam murat ya Langsung Raja terakhir Kartu AC langsung Aku asam murat Teman yang lain Yang pun ganteni Gitu Gitu Kalau layar bisik itu kan Kita dulu kerjasamanya Sama Movie box Gitu Terus Mau dilanjutkan sama Perpustakaan Geratama Gitu Tapi karena pandemi Jadi belum bisa Terus ada kegiatan lain juga Kayak Sempat pelakon itu ya Sekali atau dua kali Sempat ya di Geratama ya Sekali doang Untuk ini Apa namanya Cek Ngecek juga Ngecek tempat kan Karena kan Teaternya kan baru tuh Iya Di Di Geratama Gitu Jadi Kami ngecek sekaligus Melakukan kegiatan sekali Kalau gak salah Gitu Habis itu Mau dibuka lagi Yang untuk umum kan Iya Malah Ternyata belum bisa Belum bisa Gitu Terus apalagi ada kegiatan banyak sih Kalau yang dulu-dulu tuh Ada JIHW Jogja International Channel Heritage Walk ya Itu jadi kita Jalan bareng Sama teman-teman Hidra Tapi Disitu juga ada Para pejalan kaki Internasional Gitu Gitu Terus Yang jalan Ya capek Selama Menungguan senekan Yang sebelah situ kan Dekat kotaan Capek-capek Bawah Bawah pohon Gitu Terus ada Charity konser Aduh Siapa itu MC-nya itu Yang MC-nya Ko Diang Ambiar Ambiar Itu Menurutku oke banget sih Jadi kami buat itu kan Untuk Untuk mendoprak stigma ya Gitu Kalau Teman-teman Netra tuh Biasanya dijadikan Teman-teman di Fabul sih Biasanya dijadikan Objek Charity Tapi pada saat konser itu Teman-teman Netra justru yang Memberikan Charity Kayak gitu Nah itu Pengen banget Diadakan lagi Tapi ya Ya gimana ya Kayaknya masih susah gitu Masa konser lewat zoom kan Iya masa Ntar Kita lurus setengah Jadi gak lurus setengah lagi Nah gitu Terus Sekarang Ini yang masih dilakukan Juga ada Audiobook Mas Itu Nah Audiobook itu Kan Ini Berangkat dari Keresahan kami Gimana kalau Karena kita dulu juga kan Program seriusnya Selain kursus kan Kita juga ada pendampingan Pendampingan belajar ya Belajar ya Oke Jadi pendampingan belajar tuh Selain mendampingi belajar Bantu teman-teman Netra Untuk ngerjain tugas Belajar dan sebagainya Kan mereka membacakan materinya Bacakan buku itu ya Buku pelajaran Teman-teman itu ya Oh iya Karena kan fun factsnya itu kan Buku yang bentuknya Brill itu belum banyak Oke Jadi di sekolah pun Mereka diajarkan sama gurunya tuh Pakai buku dari awas Gitu Nah Kalau yang Kampus-kampus Sekolahnya udah Udah kuliah gitu kan Mereka bisa scan sendiri Dan bisa ini ya Mandiri kayak gitu Kalau yang sekolah kan belum Jadi ada relawan itu Cuman Kemarin tuh kami Mikirnya itu Kebutuhan tiap siswa itu kan Beda-beda Kadang ada yang minta siang Ada yang minta sore Ada yang minta besok Ada yang minta ini Nah Itu gimana ya caranya Biar Kita tuh gak usah kayak gitu Maksudnya Mereka bisa Mendapatkan yang mereka Mau Maksudnya Dibajakan Atau di ini Itu kapan aja Nah itu kami mikir Pakai Audiobook Karena kalau Audiobook itu kan Bisa dimasukkan ke HP misalnya Jadi biar bisa Bisa didengar gitu Atau Bisa juga Dijadikan satu Dalam folder Yang disimpan Di perpustakaan sekolah Jadi anak-anaknya Gak perlu Ngisi HP yang bakalan Apa Memorinya cepat penuh gitu ya Tinggal ngambil aja Di Di perpus sekolah Di Apa Komputer atau di laptopnya Perpustakaan sekolah Ntar kalau udah selesai Bisa dihapus Tapi kan Masternya kan Masih di situ kan Gitu Dan itu bisa di Bisa diambil kapan aja Bisa dihapus kapan aja Nah itu Kami trial dulu Audiobooknya pakai Cerpen Gitu Karena waktu itu ya Namanya pilot project kan Kita butuh trial error Banyak ya Nah setelah Kita berani nih Oh ternyata kayak gini ya Melalui Satu periode yang Audiobook itu Kami bikin audiobook Massal yang Sampai 200 perekam Oh Sampai 200 200 perekam ya Ya 200 perekam itu Kami ngerekam Kira-kira 16 buku Empat jenis Dengan empat jenis Yang berbeda Jadi ada yang Buku Tentang Apa itu ya Kayak inspirasi islami Kayak gitu-gitu Oh Masya Allah Ya Allah Jinkan aku Saya sebagai Kepinang kau dengan Bismillah Daripada Pinang dengan Tatek Lada Terus Apa namanya Buku pelajaran Juga ada Terus Pokoknya Jenis-jenisnya Banyak Dan itu Kami survei dulu Ke teman-teman Itra Kalau kami mau bikin Audiobook Ini Enaknya yang mana Mau punya apa Karena bikin Audiobook Susah banget Jadi kalau misalnya Kita mau bikin Kita pastikan Yang emang Benar-benar Dibutuhkan Terus Kayak Kami kan Merasa bahwa Kebutuhan Audiobook ini kan Apa ya Setelah kami Bikin Terus kami Sebarkan ke SLB Kan kami juga Pasti dapat Testimoni dong Dari teman-teman Itra yang Sudah mendengarkan Meskipun ada Mbak ini Relawan yang ini Ada masalah apa ya Di rumah Kok suaranya Suaranya kayak Ya lagi ada Masalah apa sih Kayak gitu Ya kan teman-teman Itra kan Cukup sensitif Karena sudah terbiasa Dengan itu kan Jadi cerita aja mbak Gak usah Ya mohon maaf Ya mbak ibu Ya kan Masalah Perduniawian ini Kan memang Dibawa sampai Audiobooknya kan Ada juga yang bilang Mbak Boleh dong Kalau direkamin yang Buku pelajaran IPA Nah jadinya tuh Kami pikir Oh iya Emang Ternyata itu Dari hal kecil Kayak gitu Bisa dimanfaatkan Lebih besar Dan kan Audiobook ini kan Bentuknya MP3 Jadi sekali Di Di upload Dimana Dia gak akan Hilang Jadi itu Sampai 10 tahun kemudian Itu masih bisa Didengerin lagi Kayak gitu loh Untuk generasi-generasi Berikutnya Jadi ya Kami Tahu ada Pencern itu Terus kami bawa Ke IDF Oh Waktu IDF Yoi Indonesian Development Forum Yang waktu itu sih Kayak aku juga Lempar-lempar Buah manggis ya Pokoknya Bisa Bisa masuk ya Syukur gitu Soalnya Kita butuh Mungkin kayak Semacam validasi Untuk Untuk audiobook ini Memang Argensinya tinggi gitu Nah dengan dibawa Ke Forum IDF itu kan Semua orang Keserta yang ada Disitu terutamanya kan Juga jadi aware Bahwa oh iya ya Ternyata audiobook ini tuh Bermanfaat juga Terutama untuk teman-teman Di Faber Dan waktu aku Kesanapun juga Ada yang bilang juga Ya sebenarnya tuh Audiobook juga Dimanfaatkan sama orang Awas juga kok Kalau misalnya dia Sibuk gitu Gak sempet baca Terus dia Bisa juga dengerin Sambil olahraga Sambil jogging gitu Misalnya Jadi itu kayak Insight baru buat mereka Bahwa ternyata itu Apa ya Lebih bermanfaat lagi Karena teman-teman Netra Itu bisa Menggunakan Gitu Jadi langsung Wow Wadidaw gitu Karena ini ya Karena akses Bagi teman-teman Akses literasi Bagi teman-teman Di Faber Masih sangat terbatas ya Masih terbatas Dan banyak juga Orang yang belum ngerti Ternyata teman-teman Di Faber Itu sudah melek teknologi Nah itu Gitu Jadi pas datang ke IGF Dan menjelaskan Tentang audiobook Dan segala macam Tetek bengik Di sekitarnya itu Kayak kan ada pertanyaan Nanti makanya gimana Terus Ngasihnya gimana Mereka Bisaannya gimana gitu Dengan alat apa Apakah harus dengan alat khusus Nanti alat pakai HP itu Mereka harus punya apa Itu kan banyak yang belum tahu Gitu Jadi pas Presentasi IDF itu Bener-bener kayak Insight yang Baru bagi mereka Bahwa Wah ternyata tuh Sampai segini ya Manfaatnya audiobook gitu Terus mereka juga bilang Kenapa enggak Enggak Kan ada tuh aplikasi yang Kayak Podcast gitu Terus ada yang Audiobook juga ada Kayak noise Atau apa gitu Terus Ya aku bilang ya teman-teman Netra tuh ya mungkin belum Kalau misalnya pakai aplikasi tertentu Kan harus Daftar Kadang harus bayar Kadang harus ini Gitu Jadinya Betul Jadi Kalau dengan audiobook ini tuh Mereka Tinggal Ini aja Tinggal ambil aja Gitu Dan enggak perlu Daftar akun Enggak perlu bayar apa Gitu Dan bisa milih juga Mereka mau yang apa Yang tepat sasaran Ininya mereka Kadang mungkin noise itu Atau aplikasi lain Mereka lebih banyak Kayak Kayak membacain Buku cerita Gitu Padahal kan Banyak yang minta Buku bajaran Misalnya kayak gitu Jadi Let's say mungkin Audiobook yang kita bikin Itu untuk Melengkapi aja Untuk suplemen Dari Dari Aplikasi-aplikasi Yang sudah ada Yang harapannya itu Juga aksesibel Untuk teman-teman Netra Gitu Jadi Untuk jadi tambahan aja Bahwa ada loh Audiobook yang Brilliant buat Untuk Mungkin kebutuhan Teman-teman Netra yang Lain Yang dibutuhin lagi Dibutuhin sekarang Kayak gitu Menarik karena ini ya Karena ya tadi Bermula dari Akses literasi kan Bermula dari Braille Kemudian ada Kenyataan bahwa Braille itu Ternyata tidak Se-flexible itu Gitu ya Harus Satu Satu lebar buku Misalnya harus berapa Lembar di Braille Gitu kan Bahkan Satu Al-Quran Satu Al-Quran Yang Yang Tebel itu Kalau di Braille Kan satu Hampir satu Lemari Betul Betul Dengan Dengan audiobook Misalnya dengan Meng-Audiokan Sebuah buku Jadi ini Jadi sebuah Solusi Terbosan baru Bagi ini ya Bagi akses literasi Itu teman-teman Di Bubble Netra Betul Betul banget Dan apa Karena adanya ini juga Kalau menurutku sih Ini apa ya Mungkin Secara gak sengaja Jadi sebuah Rentetan Peristiwa Jadi setelah itu pun Braille ini Kayak kita Dapat akses untuk Bisa kerjasama Sama Kita Bisa Oh iya Nah Kita Bisa ini kan Ya dia platform Donasi paling besar Di Indonesia ya Oke Dan kategorinya Umum gitu loh Jadi dia Yang Bencana Bisa Difabul Bisa Apa Bisa Jadi yang banyak Itu bisa Nah itu Dari audiobook itu Ya kami sempat Apa ya Kasih ide Untuk Pas Idul-idul Idul Idul Fitri Kayak gitu Besar gitu ya Karena pas Momennya juga Pas ada Itu Mungkin satu Muharrem juga bisa Nih nanti Bulan ini Itu kami Kirimkan Audiobook Ah sorry Kayak Al-Quran audio Oh Gitu Ke seluruh Indonesia Karena kan Mereka kan Awalnya juga Kayak yang Ya Ini jadi bahan Diskusi juga Sama Kita Bisa ya Jadi kayak Kenapa gak Braille aja mbak Karena mungkin Dari sisi Donasi Apa ya Unik nih Gitu Al-Quran Braille Oke Tapi aku bilang Ya kalau memang Dari segi keunikan Memang unik Al-Quran Braille Tapi dari segi manfaat Lebih manfaatan Yang audio Karena itu tadi Alasannya juga banyak Ya kayak Gak handy Ya Gak 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 efektif Mungkin juga Terus Gak ada Ruangan Gak ada tempatnya Untuk nyimpen Braille Al-Quran sebanyak itu Kan Berjus-jus tuh Ya kan Gitu Dan ada pun yang kecil Al-Quran yang kecil Ya itu tetap Kalau Dikirim itu 17 kilo Bro gitu Dan kemarin kami juga Sempat Masih tetap ngirim Yang butuh Bill yang monggo Yang butuh Audio yang monggo Dan ternyata memang Yang butuh audio Itu lebih Banyak Karena lebih handy Kan bentuknya kan Kayak radio ya Radio kecil tuh loh Yang itu cuma sebesar HP Tapi enaknya Kenapa Kenapa gak pakai Aplikasi Al-Quran yang ada di HP aja Kayak gitu Ya kan dia butuh Sinya Butuh Ini ya Kuota Sedangkan kalau yang Brill ini Yang audio ini Kan Gak butuh kuota Gitu Terus mereka juga bisa Pilih-pilih Lebih gampang Karena ada pencetan-pencetan Ininya Tombolnya juga udah kami Jadi alatnya tuh Bahkan udah kami seleksi Untuk yang paling nyaman Dipakai sama temen-temen Istra Gitu Jadi Itu Sampai tahun ini Itu udah ngirim Sekitar 200 Unit Ke Seluruh Indonesia Paling Yang paling jauh tuh Di NTT Wow Bisa sampai sana ya Bisa sampai sana Gitu Dan maksudnya Ya Ya kebutuhan rohani Itu juga salah satu Hal yang menurut Sekarang penting ya Apalagi Teman Netra juga Dengan adanya audio itu Mereka merasa punya temen Untuk Untuk dekat dengan Tuhan Kayak gitu Ya Menarik Karena gini Aku pernah diceritain juga Ada temen Yang Teman Netra Semenjak tahun lalu Semenjak awal pandemi Itu kan kuasa pertama pandemi Ya Itu Dia ini asramanya Asramanya itu Keburu di lockdown Oh iya Sementara dia Dia itu punya aturan Sebenernya Punya aturan Belumnya gede Tapi ditinggal di asrama Pas mau pulang Dia kan mau Naik pulangnya Naik bis umum Gitu ya Naik bis Nggak mungkin Bawa aturan yang segede itu Nah di rumah itu Dia kayak kehilangan Apa namanya Kayak kehilangan Kehilangan alat Kehilangan alat Untuk mengaji Gitu Untuk mengakses Mengakses kitab suci itu Jadi kesulitan Karena ya tadi Karena nggak mudah Di bawah Dan lainnya Jadi Ya aku cuman Menghafal aja Akhirnya mas Nah jadi Dengan adanya alat ini Mungkin bisa jadi Solusi juga sih Bagi teman-teman Netra Yang tadinya Terbiasa ngaji Di asrama Di tempat-tempat yang Komunitas mungkin Atau mungkin Itmi Organisasi atau apa Yang biasa dia berkumpul Ngajinya bareng-bareng Tapi ternyata Sekarang karena PPKM Karena pandemi Jadi Jadi susah Kemarin cuma terjadi Kayak gitu sih Betul-betul Dan kalau misalnya Pakai aplikasi khusus Kan ya berarti Mereka harus download lagi Padahal HP untuk teman-teman Netra Itu kebanyakan Dipakai untuk komunikasi Dan kalau Whatsappan kan Kalau Kalau ngobrol Kan pasti pakai VoiceBall Jadi kan Memorinya Terkenau ya Betul Nah kalau udah Kayak gitu Nanti Jangankan Buat Nyetel Aplikasinya itu Mungkin yang lain Sudah kayak Memory Tidak cukup Jadi kan harus Nyalan lagi Nah dengan Dengan adanya Ukuran audio ini Itu Itu gak akan Mempengaruhi Karena udah ada Alatnya sendiri Dan karena Dia handy Bisa dimasukin Saku Bisa pakai headset Juga Jadi kalau misalnya Teman-teman Netra Yang suka kerja Misal Jual keliling Jualan senai keliling Sambil tunggu Pembeli Kan bisa sambil Dengerin itu Jadi Yogi Daripada dengerin Nela Kan semua Waduh Waduh DJ DJ Alat DJ DJ TikTok Oh Oh No play play Don't play play Jadi Ini udah Menurutku Yang udah Paling cocok Dan Alatnya itu Juga bisa Dijadi Apa Dirubah Diubah Fungsinya Jadi radio Ternyata Dengerin Al-Quran Cuma Cuma 5 menit Dari 24 jam Sisanya Dengerin Ayo Kamarati Langsung Kuplu 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 Jadi Ini Ini banget Pokoknya Bermanfaat Banget Dan Sama kita Bisa aja Karena udah tau Kepanfaatnya Gede Jadi mereka Langsung Yaudah Ayo aja Ternyata Sudah segitu Segitu Ini Maksudnya Dari Audiobook Kemudian Merambah Ke kemanfaatan Yang lain Yang sehingga Membuka Akses Bagi teman-teman Literasi Bahkan Kitab Suci Betul Betul Nah Kemudian Sejauh ini Saya tahu Mbak Fero Penyedia platform Ini Gimana Maksudnya Selain Mungkin Ya Brilian Mungkin Terus berkontribusi Tapi Adakah Misalnya Kolaborasi Dengan yang lain Untuk Memperluas lagi Misalnya Kategori Bukunya Gimana Ini Ini Memang Jadi Hal Yang Seksi Ya Maksudnya Audiobook Ini Gitu Karena Emang Karena Sekarang Orang dunianya Sudah Sudah Digital Sudah 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 Netan Jadi Kan Kalau Kami Habis Habis Selesai Melakukan Apa Dapat Apa Berapa Kan Kami Update Di Instagram Jadi Followers Brilian Tahu Apa Yang Brilian Lakukan Termasuk Yang Audiobook Ini Oke Nah Karena Mungkin Kayak Wah Seru Juga Kayaknya Ya Ikut Bikin Audiobook Ya Dan Kami Jelaskan Juga Apa Kegunaan Manfaat Apa Ini Dibuat Sekali Tapi Berguna Seumur Hidup Kayak Gitu Itu Jadinya Banyak Juga Yang Yang Tertarik Untuk Membuat Tapi Ada Yang Dari UII Ada Dari Niskala Literasi Juga Sesama Komunitas Duli Di Kabel Juga Ada PPIT Kuming Gara Gara Aku Temangsan Di Negeri Huawei Itu Ya Jadi Aku Juga Aku Sendiri Juga Apa Ya Ngerasa Kayak Ya Mahasiswa Itu Sekarang Kalau Mereka Bisa Dapat Biasiswa Itu Sudah Jelas Mereka Pinter Tapi Berdampak Nggak Nih Jadi Akan Lebih Istimewa Lagi Kalau Mereka Selain Pinter Mereka Juga Berdampak Jadi Aku Kemarin Sempat Membawa Nyala Api Audiobook Ini Ke Kunming Aku Jelaskan Juga Bahwa Bahkan Dengan Membuat Audiobook Itu Tidak Sesulit Itu Tidak Sesulit Yang Kalian Bayangkan Bahkan Dengan HP Aja Bisa Kayak Gitu Jadi Dan Setiap Kegiatan Yang Brilliant Lakukan Biasanya Memang Mempersulit Pengurus Tapi Mempermudah Peserta Peserta Kayak Gitu Kamu Gemar Sekali Pas Selit Kami Pasti Saya Eh Brilliant Dikira Gampang Jadi Pengurus Dan Saya Terjebak Masuknya Gampang Tapi Jobdesk Tidak Tidur Hari-hari Kalau Saya yang Rekrutan Mesti Saya Kerjain Dulu Muter Muter Candi Persyaratan Harus Masa Ayam Bawaku Lah kok Langsung Ini Nah Gitu Jadi Itu Kami Pastikan Juga Bahwa Pesertanya Itu Gampang Merasa Mudah Jadi Mereka Tidak Punya Alasan Untuk Tidak Gabung Kayak Gitu Loh Kayak Misalnya Ah Sulit Saya Tidak Punya Studio Loh Pake HP Bisa Kayak Gitu Loh Nanti Kalau Ada Kersek Gimana Ya Kamu Ngerekam Di Kuburan Gimana Gampang Nanti Ada Editor Jadi Apa Ya Di Kuning Pun Juga Aku Ngasih Tahunya Kayak Gitu Gitu Jadi Aku Ke Sini Aku Ngasih Tau Kalian Merekenalkan Tentang Dunia Difabel Tidak Untuk Menyuruh Kalian Jadi Korban Pembuat Audio Audio Itu Enggak Kalian Boleh Boleh Buat Kalau Kalian Mau Kalau Apa Yang Aku Kasih Tau Ini Bagi Kalian Baik Dan Bermanfaat Kalian Juga Bisa Ambil Bagian Dari Situ Ya Ayo Kita Bikin Sama Sama Pun Kalau Enggak Juga Gak Bapa Gitu Nah Dari Situ Ternyata Malah Mereka Tertarik Dan Kami Sempat Mengaudiokan Empat Empat Buku Ya Tiga Buku Pelajaran Dan Berdekat 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 Mereka Itu Jadi Makin Luas Lagi Ini Jangkauannya Mereka Udah Janji Untuk Bikinnya Setahun Sekali Bareng Berlian Tahun Ini Akan Ada Lagi Kemarin Aku Wanti Jangan Salah Jalan Kalian Apa Ya Namanya Juga Masih Mahasiswa Dan Yang Niskala Kemarin Minta Tolong Kami Untuk Sebar Sebar Info Dan Lain Lain Kan Mereka Juga Dapat 200 200 Perekam Seluruh Indonesia Jadi Emang Se-seksi Itu Program Audio Bisa Apa Ya Bisa Kampanye Juga Untuk 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 Anak Muda Secara Umum Mereka Bisa Berkontribusi Untuk Keterbuka Literasi Untuk Inklusi Untuk Defable Dengan Cara Yang Paling Mudah Gitu Jadi Geraknya Dikit Tapi Mampatnya Gede Gitu Gitu Gimana Tadi Mbak Untuk Ini Audio Book Jadi Tadi Kan Teman 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 Itu Bisa Jadi Ajang Kampanye Untuk Teman Teman Non Defable Pertama Mangan Audi Fable Dan Dia Juga Bisa Berkontribusi Meskipun Perbu Apa Namanya Sederhana Yang Dilakukan Tapi Damanya Sangat Besar Gerakannya Gekil Tapi Damanya Besar Betul Jadi Coba Aku Jelasin Spesifiknya Aja Tentang Audiobooknya Ini Soalnya Siapa Tahu Juga Yang Nonton Solidar TV Juga Juga Pengen Berkontribusi Apakah Harus Dengan Brilliant Sebenarnya Enggak Juga Karena Itu Semuanya Bisa Dipelajari Makanya Ini Coba Aku Jabarin Agak Detail Aja Jadi Dalam Audiobook Itu Kan Kita Mengalih Media Kan Sebenarnya Dari Buku Jadi Audio Nah Yang Dibutuhkan Itu Adalah Perekam Dan Editor Nah Yang Untuk Brilliant Sendiri Yang Paling Besar Perekam Sekitar 200an Itu Ya Dan Kami Berhasil Merekam Sekitar 16 Buku Itu Dengan Empat Jenis Yang Berbeda Tadi Itu Dan Satu Buku Ada Yang 100 Ada Yang 200 Halaman Gak Gitu Nah Itu Biasanya Itu Kami Survei Dulu Bukunya Apa Gitu Buku Apa Yang Diminati Sama Teman Di Fable Betul Kebanyakan Yang Inspirasi Islam Gitu Kan Sebagai Domba Sesat Ues Nah Terus Karena Kalau Apa Ya Dari Pemilihan Buku Itu Kan Juga Kami Jadi Tau Apa Ya Minatnya Nanti Relawan Yang Ngerekam Juga Kalau Bukunya Islam Yang Islam Gitu Kalau Buku Pelajar Tentang Kimia Fisika Relawannya Yang Sekitaran Itu Gitu Meskipun Sebenarnya Umum Asalkan Bisa Juga Gak Apa Gitu Nah Kita Survei Dulu Kami Survei Dulu Biasanya Sampai Dapet Kira-kira Berapa Judul Gitu Nah Ntar Kita Cek Dulu Apakah Mereka Punya E-booknya Atau Ada Buku Fisiknya Gitu Kalau Memang Bisa Dan Kami Kami Bisa Beli Misalnya Atau Kami Bisa Pinjam Di Perpus Kalau Adanya Fisik Gak Ada E-booknya Ya Biasanya Kami Scan Dulu Jadi Kami Sangat Memudahkan Si Perekam Perekam Nggak Usah Nyari Tinggal Terima Ini Terima File Terus Nanti Mereka Rekam Setelah Itu Baru Kita Cek Dulu Berarti Total Ada Berapa Halaman Nanti Kalau Dari Satu Relawan Let's Say Hanya Dikasih Beban Gak Lebih Dari 20 Halaman Misalnya Berarti Kita Butuh Berapa Perekam Nanti Dapat Nanti Disitu Oh Ternyata Kita Berani 200 Perekam Misalnya Kayak Gitu Kita Berani 150 Berarti Kita Baru Buka Ke Media Sosial Kalau Kami Butuh 150 Perekam Untuk Open Recruitment Nah Ntar Kalau Udah Oprex Ya Udah Berarti Kami Harus Nyiapin Technical Meeting Untuk Ngasih Tahu Gimana Cara Ngerekam Keadaan Terbaik Di rumah Yang Gimana Terus Minim Noise Gitu Gitu Ya Susu Murni Nasi Nekra Kaya Roti Swiss Kan Langsung Kono Dijen Kono Iklari Gitu Itu kan Ini ya Meskipun Itu Mengganggu Si Iya Itu Kayaknya Sepele Tapi Itu Mengganggu Gitu Karena Teman-teman Netra Kan Sensitif Jadi Mereka Tahu Kayaknya Ada suara Cidok Mbak Wala Kok Cidok Gitu Cidok Lagi Itu Harus Dikasih Tahu Gimana Gimananya Dalam Technical Meeting Habis Itu Nanti Kami Cari Editor Karena Kan Tetap Butuh Editor Ya Kalau Karena Perekamnya Ini Kan Bukan Perekam Profesional Dan Direkam Juga Bukan Dengan Alat Profesional Jadi Jadi Butuh Diedit Nanti Ada Editor 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 Ada Technical Meeting Baru Nanti Kami Biasanya Udah Plot Plotkan Tadi Yang Buku-buku Yang Diaudiokan Itu Udah Kami Masukkan Kedalam Folder Jadi Nanti Yang Milih Relawannya Kalau Dulu Si Kami Pakai Website Website Brilliant Yang Mereka Tinggal Klik 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 Aja Milih Yang Udah Dipilih Nanti Kalau Udah Mereka Selesai Pilih Kita Kirim Lewat Email Terus Nanti Kita Kasih Ada Grup Nya Juga Untuk Cara Mbak Ini Kalau Gambar Dibacain Gimana Kalau Ada Laku Apakah Harus Dinyanyikan Wala Ini Dulu Tegar Itu Yang Cahil Itu Dibilang Dinyanyikan Aja Bapak Bapak Tiba Tiba Pas Diedit Kok Ada Kami Dibamun Tapi Ini Sejarah Di Buku Sejarah Oh Iya Teks Lagu Teks Lagu Kan Biasanya Kadang Gitu Teks Proklamasi Gitu 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 Mainnya Gitu Tapi Seru Nah Dari Situ Terus Biasanya Nanti Kami Akan Bikin Sesi Sharing Jadi Tentang Di Kabel Netra Ini Gimana Gimana Mereka Akan Menggunakan Gitu Jadi Trelawan Ini Mereka Gak Cuman Dapat Pengalaman Merekam Tapi Terinformasi Secara Penuh Gitu Jadi Gak Cuman Kayak Aku Bikin Aja Ntar Mereka Gimana Caranya Maka Mereka Mereka Bikin Bikin Sengudah Amat Selain Lain Aku Tidak Tahu Gitu 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 Jadi Biar Mereka Juga Atur Informasi Dengan Penuh Kenapa Mereka Harus Ngerekam Nya Kayak Gini Kenapa Mereka Harus Diusahakan Sampai Seperti Ini Dan Dari Sesi Sharing Itu Akhirnya Mereka Ngerti Bahwa Sebegitu Susahnya Teman Di Wabel Nitra Itu Untuk Mengakses Literatur Akses Literasi Dan Apa Ya Masabah Diri Anda Hei Para Teman Awas Yang Gak Usah Kayak Gitu Artikel Nyata Di Terus Ini Gak 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 Gitu Nah Itu Akhirnya Kan Mereka Jadi Tau Setelah Belajar Dan Merasakan Sendiri Kompleks Jadi Ada Nilai Tersendiri Mereka Betul Betul Dan Aku Juga Di Kunming Aku Juga Juga Bilang Kayak Gitu Karena Mungkin Di Sana Kan memang juga sebenarnya udah cukup ramah defable ya, kampus-kampusnya juga ramah defable tapi memang belum ada istilahnya pengetahuan yang tentang audiobook kayak gini dan itu bisa jadi, mungkin aku malah bilang juga ke mereka kalau bisa dijadikan apa sih kayak proker tahunan gitu loh jadi biar-biar mahasiswa itu ya ya itu tadi mereka nggak cuma pinter tapi juga berdampak gitu meskipun dengan hal-hal kecil kayak gitu Gitu, asik kan Nah Mbak Fero, tadi kan udah cerita banyak panjang lebar gitu ya tentang apa namanya akses literasi kemudian bagaimana brilian memperjuangkan audiobook ini ke teman-teman Dua Penetra dan juga memberikan apa ya semacam pengalaman, pelajaran bagi teman-teman relawan gitu Nah harapan ke depan sebenarnya apa sih Mbak dari Mbak Fero dan dari brilian bisa itu sendiri gitu Oke ini menarik nih Jadi mereka mungkin yang nggak mau ngisi banyak di HP itu mereka bisa datang ke perpustakaan dan dengerin disitu dan sekarang ini perpus-perpus kota ini juga sudah mulai punya alat untuk dengerin ini gitu makanya DTB gitu kali ya digital talking book biasanya Yoi yoi yang kayak gitu-gitu Nah kan akan lebih mudah juga kalau memang ditaruh situ ya jadi teman-teman yang Istilahnya yang memang butuh untuk membaca bisa langsung datang ke perpus aja gitu dan kalau perpus kan Misalnya ada yang naik kocek atau naik apa kan lebih mudah diakses Ya gitu daripada Neng ngomongin yu hei Merein 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 untuk siapa saja yang bisa menjadi supplier supplier kayak Shopee menjadi supplier audiobook aja jadi kalau kita lihat di beberapa tempat ya kayak Abioso itu juga kan mereka kemarin kan juga ditanyain apakah mereka masih mensupply buku brelega perpustakaan Abioso nya sendiri bilang ya kami sekarang lebih ke permintaan sih karena perpindahan dari brele ke audio ke teknologi ke hp itu udah semakin rigid udah naik banget nih jadi pelan-pelan memang teman-teman itu sudah sedikit-sedikit bergeser ke audio nah apakah itu hal yang buruk ya? kalau menurutku enggak juga ya karena kayak kita juga kan awalnya kan tulis tangan sekarang kan kita juga udah pelan-pelan meninggalkan tulis tangan dengan ketik tapi kita tetap tulis tangan juga untuk beberapa keperluan gitu ya sama teman-teman di Babel juga masih ada juga kok yang baca buku brele gitu meskipun mereka sudah lebih nyaman dengan audio nah jadi Abioso sendiri juga mulai ke yaudah menurut permintaan aja kalau ada yang minta akan kasih nah itu juga berakibat di perpus juga jadinya sedikit udah mulai sedikit nih ini rak-rak rak-rak untuk brele itu mau dijadikan rak untuk audio aja gitu nah jadi memang memang sekarang ternyata ternyata perpustakaan juga menyediakan tempat gitu jadi lebih mudah lagi untuk kita kayak brilliant kalau ngasih sekarang gak cuma ke SLB aja tapi juga ke perpus gitu jadi untuk menjangkau yang teman-teman netra yang rumahnya di deket situ kalau ke SLB kan mungkin harus ke sekolah dulu ya padahal kan sekarang pandemi banyak yang gak ke sekolah jadi ditaruh di perpus itu juga udah sangat tepat begitu nah jadi ya dari ibu petugasnya itu juga bilang akan lebih baik kalau ada supplier lebih banyak jadi gak cuman gak abiyoso aja abiyoso kayak gitu-gitu juga bikin loh tapi kan ya mereka juga tenaganya berapa gitu sedangkan kalau begitu perpusnya tau kalau ya brilian ya skala itu bisa dapet 200 perakah itu mereka dah kayak makasih banget dalam setahun itu paling gak ada mungkin 16x2 kayak gitu kan udah ada 30an lebih bahan bacaan kayak gitu loh jadi ya harapannya ini brilian emang emang cukup gencar untuk untuk mengkampanyekan ini ya literatur yang accessible kayak gitu dalam bentuk audiobook jadi harapan kami ya semoga informasi-informasi kayak gini tuh bisa disebarluaskan gitu sehingga lebih banyak lagi kesadaran mungkin dari teman-teman dari daripada rebahan ada kan kan maling gak bisa ditambah-tambah bermanfaat dikit gitu lah suaranya bisa dimanfaatkan loh rebahan sambil rebahan itu bahkan bisa buat belajar orang lain sampai seumur hidupnya dia gitu loh gitu jadi tetap bisa berjalan ini harapan kami supaya audiobook ini tetap bisa berjalan meskipun gak gak bareng brilliant pun gak apa-apa gitu karena ini ini hal yang mungkin banget bisa dilakukan oleh siapa saja dan ini juga bukan hak patent kami kan gitu jadi itu semoga bisa terus berjalan ini kegiatan audiobooknya ini semakin banyak juga literatur-literatur yang bisa dimanfaatkan teman-teman di kabel gitu dan teman-teman di kabel juga bisa semakin punya banyak referensi jadi mereka bisa apa ya lebih luas gitu cara pandangnya ketahuannya apa gitu karena bisa didapat dari audiobook ini oke siap siap makasih makasih oke sobat ini ini ya udah tergambarkan kegiatannya brilliant kemudian aktivitasnya apa perannya terhadap buku audio dan sebenarnya teman-teman anak-anak muda yang sekarang nonton bisa ikut berperan bisa ikut berpartisipasi untuk bikin juga buku audio gitu kan dan bisa di makatkan ke teman-teman yang lain ke teman-teman di bubble netra juga gitu gitu mungkin Mbak Vero dan teman-teman sekalian makasih Mbak Vero sudah hadir di studio kita yang sangat sederhana ini makasih banget juga udah diundang ya jadi jadi ada apa namanya kesempatan juga untuk memberitahu tentang audio ini momen ini sih momen kolaborasi antara solidale tv dan brilian betul yang seajarnya ngomongnya modemodoway betul gak tak tunggu-tunggu nih asyik kapan ini kapan ini agar kita terus berkembang gak cuma badan kutu yang berkembang gitu teman-teman terima kasih saya Jalan Arifidri Adi dan Mbak Vero mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Inklusi